Intro Karnaval budaya terbesar di Kuningan kembali digelar setelah 2 tahun absen karena COVID-19. Menyambut hari jadi ke 524, Minggu 4 September 2022, Karnaval dibuka dengan iring-iringan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, Pimpinan SKPD, Forkopimda di sepanjang Jalan Siliwangi. Rombongan Bupati berangkat dari Pendopo pukul 8.30 berjalan kaki menuju panggung utama di Taman Kota. Karnaval ini diikuti ratusan kelompok dari berbagai elemen, meliputi unsur pemerintahan, TNI Pori, dan lintas organisasi. Masing-masing kelompok peserta Karnaval mendapat waktu melakukan atraksi sekira 3 menit di depan panggung utama. Ribuan warga tampak antusias mengikuti jalannya Karnaval. Dari pantauan RCTV, warga menunggu acara tahunan ini sejak minggu pagi di sepanjang Jalan Siliwangi. Petugas gabungan dari Pores Kuningan, Kodim 0615, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan disiagakan untuk pengamanan di sepanjang jalur Karnaval. Petugas juga melakukan pengalihan arus lalu lintas selama Jalan Siliwangi ditutup. Antusiasme warga nampak pada penuhnya parkiran seperti di Pandapa Paramarta, Jalan Aruji Kartawinata, dan Jalan Dewi Sartika. Banyaknya peserta Karnaval membuat acara ini berlangsung hingga sore hari.